Optik melawai Seolah kita ke informasi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmidasko Ahmad menyatakan seluruh partai politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES sudah sepakat untuk mengusung Rituan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Koalisi Indonesia Maju, KIMPLES sudah sepakat untuk mengusung Rituan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Keterangan ini dibenarkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmidasko Ahmad. Untuk bakal calon wakil gubernur yang mendampingi Rituan Kamil, Dasko menyatakan akan diumumkan dalam waktu dua hari ke depan, termasuk nama-nama parpol yang akan masuk ke KIMPLES di Pilkada Jakarta. Saya melakukan koordinasi dengan Kapol Dasubar. Seolah-olah di KIMPLES sudah muncul satu nama, yaitu Rituan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya, nanti mungkin sehari dua hari kita akan sampaikan ke media. Sama, nanti sehari dua hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Seharinya sehari dua hari ini deklarasi ya Pak? Sehari dua hari ini dalam rangka bukan. Kita melakukan sinkronisasi dengan partai KIMPLES dan plusnya. Plusnya lebih dari satu. Ketua Mempartai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan Rituan Kamil on the way Jakarta atau menuju ke Pilkada Jakarta. Namun Erlangga belum mau bilang banyak soal pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, bahwa seluruh partai politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES sudah sepakat untuk mengusung Rituan Kamil di Pilkada Jakarta. Erlangga belum mau membocorkan partai mana yang bergabung ke KIMPLES tersebut. Tidak Pak. Tidak Pak. Pak pertimbangan... GILKAR ERDKI ON DUI. Tidak Pak. Pak pertimbangan... GILKAR ERDKI ON DUI. Pak pertimbangan Golkar melepas Jabar gimana Pak? Kenapa Pak? ON DUI TO DKI. Pak ketemu KIMPLES kapan ketemu lagi Pak? Kenapa? Pak yang dimaksud KIMPLES itu apa aja Pak? Apanya? KIMPLES itu maksudnya KIM serta... Partai lainnya... Partai lainnya siapa aja Pak? Nanti ya. To be announced. Pak kan... Sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa mempertimbangkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIMPLES di Pilkub Jakarta seperti yang disuarakan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Wakil Ketua Umum PKB, Jasilul Fawait, bilang KIMPLES terbentuk maka Pilkub Jakarta. Maka potensinya hanya akan terbentuk satu poros. Saat ditanya peluang anis akan diusung PKB, Jasilul bilang masih melihat dinamika politik. Terutama kristalisasi poros koalisi. Kita pertimbangkan, kan sudah ada di publik tawaran itu. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia. Pada poros KIMPLUS ya hanya satu poros. Gak akan ada dua poros. Kalau terjadi kristalisasi KIM dengan kekuatan yang lain, ya pasti terjadi satu poros. Nah siapa figurnya ya nanti lihat dinamikannya. Banyak. Karena kalau...